Ustadz, jika ada di anggota wudhu ada benda najis apakah wajib dihilangkan dulu sebelum berwudhu atau cukup hilangnya benda najis tersebut dengan basuhan wudhu terima kasih ya, sebenarnya disini ada perbedaan pendapat antara pendapatnya Imam al-Nawawi dan Imam al-Rafi'i pendapat itu sebenarnya kalau terkait ketika najis itu sudah bisa langsung dihukumi suci dengan sekali basuh disitu terdapat perbedaan pendapat, tapi kalau najis itu tidak menjadi suci dengan sekali basuh, maka pendapat Imam al-Nawawi pun menyatakan hukumnya pun tidak cukup dengan sekali suci sekali basuh tapi harus pembasuhan untuk menghilangkan najis baru untuk kemudian yang basuhan yang berikutnya juga ini karena basuhan pertama belum bisa mensucikan maka harus sampai basuhan berulang baru nah, yang jadi permasalahan khilafnya itu begini kalau dalam pendapatnya Imam al-Nawawi dan ini pendapat Muqtamad Imam al-Nawawi menyatakan satu basuhan itu sudah bisa untuk mewakili dalam menghilangkan najis sekaligus mengangkat hadas itu loh masalahnya apalagi misalkan ada najis tapi najisnya adalah najis yang ayinia tapi langsung hilang langsung menjadi suci sekali basuh atau apalagi itu najisnya adalah najis yang hukmiah hukmiah itu tidak ada bendanya tidak ada sifat-sifat najisnya tadi yakin kecipratan kencing tapi sudah kering akan tetap dihukmi di tangan kita adalah najis nah ini hukmiah dalam pendapatnya Imam al-Nawawi ini sekali basuh kita untuk wuluk itu sudah bisa untuk mengangkat hadas sekaligus mensucikan dari najis sehingga satu kali basuhan pun sudah cukup tapi dalam pendapatnya Imam al-Nawawi tidak bisa dikabung sehingga Pak harus sendiri-sendiri hingga Pak wajib dua kali basuhan basuhan pertama karena untuk mensucikan dari najis dan baru basuhan kedua ini yang digunakan untuk mengangkat hadas ini yang menjadikan perbedaan tapi muktamatnya pendapat yang paling kuat adalah pendapatnya Imam al-Nawawi baik seperti itu penjelasannya kita bacakan pertanyaan berikutnya ini untuk pertanyaan yang masuk ada di kolom komentar siaran Youtube kita saat ini ada Yusuf Arodi ini yang ditanyakan Ustaz apa bidanya menghilangkan najis dengan mengangkat hadas kok hampir sama menghilangkan najis dengan mengangkat hadas sebenarnya apa namanya menghilangkan najis berarti yang dihilangkan adalah benda najis ada lagi kan hadas hadas ini bukan najis yang dinamakan kalau najis sudah jelas setiap barang yang menjijikkan yang bisa mencegah kesahannya sholat sekiranya tidak ada keringanan hukum ini adalah yang dikatakan dengan najis apa yang bisa mencegah seperti kena najis karena darah karena najis-najis yang lain seperti kencing itu kan jelas perkara yang menjijikkan dan sholat kalau membawa kencing maka hukum sholatnya adalah tidak sah kan begitu nah ini yang dikatakan najis sedangkan hadas hadas ini ada hadas shor hadas kecil ada hadas akbar ada hadas besar hadas itu apa hadas ini adalah amrun iqtibari perkara yang dianggap wujud ya gue mobil Allah dianggap ada dalam anggota kalau ditanya wujudnya mana tidak ada tidak nampak kalau najis bisa ada benda najisnya kalau pun hilang namanya hukumnya tapi sebelumnya sudah ada benda najisnya kalau cuma sudah hilang semua sifat-sifatnya nah ini kan hukumnya ya tapi tetap ada dari awal ada yang menyebabkan najisnya itu wujudnya ada tapi kalau hadas tidak hadas itu perkara yang dianggap ada berada dalam anggota kita tapi hanya dianggap ada wujudnya sama sekali tidak ada wujudnya yang ada hanya pengaruh yang mena'u sihatas sholat ya hadzullah murahis bisa menjaga sihatas sholat kesahannya sholatnya sekiranya juga tidak ada rohso dan keringanan hukum itu ya dalam hal ini apa untuk mengangkat hadas ya dalam hal ini apakah itu hadas kecil kalau mengangkat hadas kecil cukup dengan cara wudhu kalau hadas besar tidak bisa dengan cara wudhu tapi harus dengan cara mandi besar nah kalau menghilangkan najis ya nanti dalam prosesnya antara menghilangkan kalau najis a'in harus hilang sampai seluruh benda dan seluruh sifatnya hilang baru dikemi suci kalau sudah najisnya hukumnya cukup hanya sekali basuh maka itu langsung menjadi suci dan nanti ada perbedaan kalau najis muhul lobo ya najis berat seperti anjing babi atau peranakan keduanya ditambahkan lagi tujuh kali basuhan dan juga harus salah satunya dicampurkan dengan tanah atau kalau najis muhufafa najis yang ringan seperti kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali hanya asih cukup dijipratkan hingga menyeluruh merata keseluruhan itu sudah bisa dihukumi suci ya ini dalam upaya untuk menghilangkan najis jenis dan